Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang di zoom yang mengikuti di zoom yang belum jawab salam saya Saya doakan Sulit untuk atau apa Tidak segera tidak segera panen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahulwitra yuhibbulwitra Khususnya Allah itu Allah Ta'ala itu ganjil dan menyukai yang ganjil Satu kali lagi Semoga kita semuanya diberi keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina wa tabibi kulubina Taha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Asyaraful anam Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Terenggale Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Terenggale Yang saya hormati Anggota Forkopimda Lerah sih Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Yang siap dipindah-pindah Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Yang siap dipindah-pindah Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Yang saya hormati PC Sekretaris Daerah Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Terenggale Yang saya hormati Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Yang saya hormati Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Yang saya hormati Asisten Pemerintah dan Keserah Segda Asisten Perekonomian dan Pembangunan Segda Asisten Administrasi Umum Segda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Terenggale Kepala Bagian Lingkup Sedda Ketua Mui Kabupaten Terenggale Kalau tadi disampaikan ditunggu fatwa-fatwanya Biasanya yang memberikan fatwa itu Mui Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nato Tul Ulama Kabupaten Terenggale Atau yang mewakili Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Terenggale Atau yang mewakili Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Terenggale Mahasiswa penerima Biasiswa dari Pemkap Kabupaten Terenggale Mahasiswa penerima Biasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Terenggale Dan seluruh Bapak Ibu yang mengikuti Atau yang hadir di pendopo ini Ataupun yang mengikuti via Zoom Di seluruh kecamatan di Kabupaten Terenggale Dan tidak lupa Teman-teman dari grup Sulawat Yang sudah hadir Yang memeriahkan acara peringatan Isra'u Mi'rat Di pagi hari ini Rahimahkumullah Kucu syukur Alhamdulillah Senantiasa kita sampaikan Kehadirat Allah SWT Bahwa kita Mata kita yang setiap hari Masih sering Melihat hal-hal yang tidak baik Mulut kita yang setiap hari Masih sering Mengeluarkan kata-kata Yang tidak baik Pandangan mata kita Tangan kita Kaki kita Dan seluruh anggota tubuh kita Bahkan hati kita Yang masih dipenuhi dengan Keburukan-keburukan Selama ini Ternyata masih diberi kesempatan Oleh Allah SWT Untuk menikmati indahnya dunia ini Untuk bisa menikmati Dan meneruskan Tugas-tugas kita Masing-masing Sampai hari ini Allah tidak pernah meminta Kita membayar Setiap hari Nafas kita Padahal Kemarin ketika Covid Lagi Melanda lagi Rame-ramenya Tabung Yang begitu Mahal harganya itu Luar biasa Dan hari ini Sampai hari ini Sudah puluhan tahun Allah tidak pernah meminta Itu semua Untuk kita Bayar Dan ternyata Semua gratis Coba kalau Sejam saja Setengah jam saja Kita Disetap oleh Allah Tidak bisa Bernafas Apa yang terjadi Tentunya Maka tentu Tidak ada Kata yang lain Yang begitu Patut Kita Sampaikan Kepada Allah Kecuali Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita masih Diberi Kenikmatan Sehat Lahir Batin Dan nikmat Yang begitu Agung Yaitu Nikmat Iman Dan Islam Sehingga Pada pagi hari ini Kita semua Bisa melaksanakan Peringatan Isra'u Mi'rad Baginda besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam keadaan Sehat Walafiat Semoga Apa yang kita Lakukan Apapun Itu Bentuk Ibadah Kita Diterima Disi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan nanti Kalau sudah Waktunya Kita Di absen Satu Bersatu Kapanpun Itu Dimanapun Berada Kita Tidak ada Yang tahu Kita Akan Bisa Tetapi Iman Islam Dan Husnul Khotimah Allahumma Amin Salawat Salam Doa Keberkahan Senantiasa Kita Sanjungkan Kita Haturkan Kepada Baginda besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Kita Semua Anak Cucu Kita Semua Nanti Akan Termasuk Umat Yang Mendapat Syafaat Pertolongannya Besok Amin Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Dan Seluruh Pimpinan Ini Hadir Di Tengah Kita Ada Guru Saya Ada Ya Mahsunuddin Ada Kak Mahsun Ismail Ini Guru Saya SMP Islam Didikan Beliau Seperti Ini Hasilnya Di Pramuka Sejak Dulu Luar Biasa Beliau Mendidik Saya Ada Ya Jamal Ini Juga Guru Saya Dan Seluruh Yang Hadir Bapak Ibu Rahimah Allah Tadi Sudah Disampaikan Kesimpulannya Sebenarnya Tadi Disampaikan Oleh Ya Somat Isra Mi'rat Dan Kita Sudah Mendengar Itu Semua Sudah Menyaksikan Membaca Dimanapun Berada Bahkan Semalam Ada Peringatan Isra Mi'rat Juga Di Kementerian Agama Pusat Republik Indonesia Namun Tidak Ada Jeleknya Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Mengingatkan Pada Dini saya Pribadi Dan Bapak Ibu Semuanya Yang Pertama Begini Selama Ini Bahwa Isra Mi'rat Itu Kita Kenal Adalah Peristiwa Dimana Allah Menghibur Kanjeng Nabi Amul Husni Tahun Kesusahan Yang Dilanda Atau Yang Melanda Rasulullah Ditinggal Oleh Pamannya Yang Selama Ini Membackup Semua Dakwah Rasulullah Kalau Kalau sudah Bicara Pamannya Kanjeng Nabi Kafir Kures Tidak Yang Berani Tapi Setelah Ditinggal Wafat Pamannya Begitu Berat Begitu Banyak Tantangan Yang Dihadapi Rasulullah Sallallahu Berdiri Pengen Desana Tenang Toran Dilempari Batu Dan lain sebagainya Sampai Berdarah Darah Sehingga Malaikat Jibril Gregeten Kalau bahasa kita Kanjeng Nabi Antan Apa Saya Dinam Malaikat Jibril Jenengan Apa Purun Kalau Bantu Dibantu Peripun Kalau Mau Itu Gunung Disini Gunung Yang Paling Tinggi Gunung Wilis Misalnya Gunung Wilis Itu Saya Angkat Akan Saya Jatuhkan Kepada Penduduk Taif Ini Semua Akan Hilang Semua Akan Mati Kalau Panjenengan Mau Jangan Jangan Malaikat Mereka Itu Belum Memahami Apa Yang Saya Dakwahkan Jangan Ini Yang Pertama Yang Pertama Yang Kedua Setelah Ditinggal Wafat Mamannya Ditinggal Wafat Istri Tercinta Sayyidah Khotijah Al-Kubro Sayyidah Khotijah Tidak hanya Seorang Istri Tapi Beliau Yang Selama Ini Membackup Dari Sisi Perekonomian Dari Sisi Anggaran Dana Dakwah Siar Kanjeng Nabi Jadi Kalau Ini Temanya Panjang Sekali Ini Tema Isra Merot Saya Tidak Hapal Ada Sisi Perekonomian Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi Jadi Kalau Kanjeng Nabi Ditinggal Istrinya Yang Selama Ini Membiayai Apapun Itu Karena Sayyidah Khotijah Ini Termasuk Orang Terkaya Saat Itu Walaupun Sampai Wafatnya Tidak Punya Apa-apa Hanya Meninggalkan Kain kafan Itu pun Kain kafan Yang sudah Lusuh Beda Dengan Kita Kita Ingin Meninggalkan Banyak Harta Tapi Ternyata Begitulah Akhlak Sayyidah Khotijah Karena Dua Hal Inilah Disebut Amul Khuzni Tahun Kesusahan Yang Melanda Kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Yang Akhirnya Dihibar Oleh Allah Dengan Di Isra Dan Dimikroskan Langsung Ketemusuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Sebenarnya Tidak Hanya Ini Disebut Dengan Tahun Kesusahan Atau Amul Khuzni Kanjeng Nabi Bukan Tidak Hanya Itu Perjalanan Isra Me Itu Tidak Hanya Sekedar Perjalan Spiritualitas Kajen Nabi Tidak Tapi Disitu Juga Ada Pendidikan Intelektual Kanjeng Nabi Jadi Kalau tadi Disebutkan Disinggung Ada Bani Israel Bani Israel Itu Maaf Bukan Negara Israel Saat Ini Bukan Yang dimaksud Bukan Itu Bani Israel Itu Yang dimaksud Adalah Ahli Yaakub Keturunan Nabi Yaakub Itu Bani Israel Nah Sampai Dengan Kafir Kures Samir Kafir Kures Punya Semacam Kepercayaan Atau Mitos Bahwa Semua Nabi Itu Harus Dari Bani Israel Namanya Bani Israel Pusatnya Kepercayaan Di Al-Quds Al-Quds Nah Ketika Kanjeng Nabi Ini Mensiarkan Isra Me'rod Ini Yang Mesti Tidak Percaya Ketika Kanjeng Nabi Mensiarkan Da'wah Islam Yang Tidak Percaya Nabi Itu Mesti Dari Bani Israel Nabi Ibrahim Israel Nabi Musa Semua Dari Bani Israel Ini Sebenarnya Yang Yang Kalau Bahasa Bahasa Kita Bahwa Kanjeng Nabi Ini Pengen Dites Oleh Kaum Kures Saat Itu Tentang Pengetahuan Intelektualitas Kanjeng Nabi Tentang Bagaimana Kondisi Masjid Masjid Dilakso Bagaimana Nabi Nabi Termasuk Nabi Musa Nabi Nabi Zaman Terdahulu Yang Keturunan Bani Israel Itu Sebenarnya Pengen Dites Ini Kalau Nabi Bisa Menjawab Berarti Memang Ini Dari Keturunan Bani Israel Walaupun Sebenarnya Kalau Dari Keturunan Nabi Ibrahim Itu Termasuk Dari Bani Israel Nah Inilah Pendidikan Intelektualitas Dari Kanjeng Nabi Maka Banyak Kafir Kures Itu Kalau Menyebut Nabi Kanjeng Nabi Itu Bukan Ibnu Abdullah Bin Abimutalib Bukan Abimutalib Bukan Tapi Muhammad Bin Abihab Shah Muhammad Sing Anak Itu Angun Wadus Kenapa Kalau Menyebut Ibnu Abdillah Keturunan Kuresh Kuresh Ini adalah Suku Yang Ternama Klan Yang Termasuk Punya Klan Yang Tinggi Saat Itu Kenapa Karena Saat Itu Kham Kuresh Ini Termasuk Keturunan Kanjeng Nabi Nenek Moyang Ini Ini Memiliki Banyak Perang Yang Penting Saat Itu Di Antara Misalnya Kalau Dalam Buku Sejarah Asikoyah Yang Memegang Apa Namanya Air Zamzam Ketika Jamaah Haji Jadi Haji Itu Sebelum Nabi Masih Sudah Ada Ketika Masyarakat Saat itu Haji Di Ka'bah Itu Yang Memegang Yang Memberi Air Zam Zam Itu Adalah Dari Keturunan Kanjeng Nabi Dari Kuresh Ada Arifadah Ada Aliwak Dan Sebagainya Pemegang Kunci Ka'bah Pemegang Bendera Dan Sebagainya Yang Memiliki Peran Penting Saat Itu Dimakah Sehingga Tidak Disebut Keturunannya Tidak Disebut Mbah-mbahnya Kalau Kanjeng Nabi Tapi Disebut Dengan Peturunan Dititipkan Kepada Seseorang Yang Penggembala Kambing Sehingga Kanjeng Nabi Termasuk Salah Satunya Penggembala Kambing Ini Sebenarnya Ada Sisi Rasisme Mungkin Begitu Kalau Bahasa Kita Ini Yang Ingin Dites Oleh Orang-orang Kafir Kureh Saat Itu Kepada Kanjeng Nabi Apa Betul Bahwa Muhammad Ini Adalah Nabi Kalau Nabi Berarti Keturunan Dari Bani Israel Kan Begitu Bani Israel Ini Nanti Ada Kaitannya Akan Saya Jelaskan Terkait Tahiat Dalam Bacaan Sholat Itu Nanti Ada Kaitannya Dengan Bani Israel Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahimah Jadi Begini Nah Setelah Setelah Adanya Semacam Tantangan Dari Kafir Kures Itu Maka Disitulah Kanjeng Nabi Sekaligus Juga Dihibur Oleh Allah Astro Tadi Betul Kalau Saro Itu Berjalan Kalau Astro Itu Dijalankan Itu Beda Kalau Saya Berjalan Berarti Saya Dengan Kemampuan Saya Sendiri Berjalan Kedepan Sana Tapi Kalau Saya Dijalankan Berarti Ada Kekuatan Yang Memang Menjalankan Saya Diluar Kekuatan Saya Dan Itulah Isro Mi'rod Nah Setelah Itu Ternyata Dites Betul Dites Betul Dan Ini Yang Tes Diantara Salah 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 Paman Coba Kalau Memang Betul Kamu Faham Tentang Kenabian Faham Tentang Bagaimana Ajaran-ajaran Nabi Terdahulu Berapa Jumlah Jendela Berapa Jumlah Kalau Bahasa Kita Mungkin Apa Ini Soko Masjidil Akso Akhirnya Malaikat Kayak Ini Dibuka Begitu Layarnya Dibuka Oleh Malaikat Akhirnya Ketauan Pocok-pocoknya Pun Paham Semua Detail-detailnya Paham Semua Kanji Nabi Dan Inilah Intelektualitasnya Kanji Nabi Maka Seorang Pemimpin Itu Memang Dibutuhkan Dukain Dukain Wahirsin Wasdibarin Wabul Ghotin Itu Kalau Di Teman-teman Santri Di Pondok Butuh Kecerdasan Memang Harus Ada Kecerdasan Harus Ada Kecerdasan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Wakum Allah Nah Ini Di antara Sekian Banyak Hikmah Sekian Banyak Hikmah Bahwa Ada Pendidikan Intelektualitas Yang Dijalankan Pada masa Atau pada saat Isra'u Merod itu Yang selanjutnya Ini nanti Sampai jam Berapa Tadi Saya sudah Senang Pakai Podium Karena Kalau Podium Kan Tidak Lama Kalau Pakai Kursi Begini Jadinya Lama Setelah Nabi Dihibur Dihibur oleh Kanjeng Nabi Apa Dihibur oleh Allah Dengan Peristiwa Isra'u Merod Itu Di antara Hikmahnya Yaitu Begini Bahwa Allah Pengen Menegaskan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Kalau Selama Ini Kamu Minta Pertolongan Kepada Manusia Yaitu Pamanmu Itu Yang Selama Ini Memback Up Dakwahmu Manusia Itu Ada Batasnya Loh Manusia Itu Akan Wafat Loh Manusia Itu Keterbatasannya Banyak Loh Kan Begitu Tapi Kalau Kamu Minta Tolongan Kepada Aku Kepada Allah Tidak Ada Batasnya Satu Yang Kedua Muhammad Kalau Kamu Di Dunia Ini Mencintai Apapun Makhluk Di Muka Bumi Ini Termasuk Istrimu Istrimu Akan Wafat Ada Batasnya Tapi Kalau Kamu Cinta Kepada Aku Kepada Allah Tidak Ada Batasnya Ini Sebenarnya Yang Pengen Ditegaskan Allah Kepada Kita Yang Harus Kita Ambil Bahwa Bolehlah Kita Namanya Hidup Bermasyarakat Bersosial Memang Minta Tolong Ketoroyong Dan Sebagainya Kepada Sesama Namun Itu Perlu Kita Fahami Bersama Bahwa Allah Segala Galanya Allah Segala Galanya Kalau Di kampus Ini Biasanya Kalau Di kampus Saya Biasanya Itu Kalau Pengen Naik Pangkat Kalau Pengen Segera Profesor Tadi Di BCI Kapan Segera Penyusul Prof Naim Prof Naim Satu kantor Dengan saya Mohon Doanya Baru 4C Tahun Depan Sekarang Baru 4B Kalau Ini Hanya Disandarkan Kepada Manusia Kita Banyak Sering Kecewa Sering Kecewa Tapi Kalau Kita Mohon Kepada Allah Insya Allah Semua Ditata Oleh Allah S.W.T Termasuk Teman-teman Yang Mahasiswa Alhamdulillah Sudah Enak Ada Biasiswa Zaman Saya Mencari Biasiswa Sangat Sulit Sekali Sangat Sulit Sekali Artinya Apa Bahwa Fasilitas Fasilitas Ini Harus Disyukuri Teman-teman Mahasiswa Cara Mensyukurinya Bagaimana Harus Punya Prestasi Tunjukkan Dengan Fasilitas Tersebut Spirit Dari Dalam Diri Kita Sendiri Begitu Bagaimana Kita Bisa Berprestasi Dengan Bantuan Bantuan Seperti Itu Artinya Begini Seringkali Mahasiswa Bahkan Mungkin Secara Umum Bahwa Cara Pandang Ini Cara Pandang Yang Instant Tidak Mau Berproses Tapi Pengen Hasilnya Bagus Ini Yang Saat Ini Banyak Terjadi Di Mahasiswa Yang Saya Alami Di Kampus Tidak Mau Kuliah Tapi Pengen Seseorang Yang Tidak Pernah Mencicipi Pahitnya Belajar Satu Jam Saja Belajar Itu Pahit Mas Mbak Ngaji Mondok Itu Pahit Butuh Tirakat Orang Yang Tidak Mau Mencicipi Pahitnya Belajar Satu Jam Saja Dia Akan Terjerumus Pada Jurang Kepodohan Selama Hidup Hidup Seseorang Sudah Terputus Tirakatnya Kalau orang Jawa Bilang Tirakatnya Masa Mudanya Ayo Bareng Bareng Kita Takbirkan Empat Kali Karena Kematian Dia Hayatul Fatah Wallahi Bilal Ilmi Wattuko Iza Alam Yakuna Lak Tibar Liza Hati Demi Allah Kehidupan Pemuda Ini Untuk Teman Teman Mahasiswa Itu Karena Iman Dan Ilmunya Jika Keduanya Tidak Ada Dianggap Tidak 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 Mayat Melaku Kita Kecil Bab Tapi Tidak Gelem Haji Tidak Gelem Tirakat Tidak Gelem Belajar Yaitu Mayat Yang Berjalan Dauhnya Imam Shafiq Biasanya Biasanya Kalau Bahasa Motivator Pelaut Yang Tangguh Tidak Pernah Dihasilkan Pelaut Yang Tangguh Tidak Pernah Dihasilkan Oleh Laut Yang Tenang Laut Tianteng Ayem Poduk Numpak Mobil-Mobili Pena Anteng Itu Ya Turu Biasanya Tapi Laut Bergelombang Kak Mahsun Ini Dari Dulu Masya Allah Mendidik Saya Untuk Wah Ya Seperti Itu Pendidikannya Insya Allah Dengan Seperti Itu Akan Bisa Exist Akan Bisa Exist Saya Pernah Bapak Ibu Ketika Itu Di Jogja Bisa Bayar Uang SPP Akhirnya Pinjam Utang Utangan Kemana Mana Tidak Dapat Juga Akhirnya Harus Jualan Nah Seperti Ini Banyak Sekali Yang Ini Haru Ditanamkan Oleh Teman Teman Di Pelajar Teman Teman Pemuda Pemudi Ini Mahasiswa Mahasiswi Ini Berkaitan Berkaitan Dengan Semat Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Berdakwah Seperti Itu Dilempari Batu Dilempari Kotoran Tetap Tenang Bahkan Mendoakan Tidak Pernah Membalas Ini Etika Yang harus Ditiru Oleh Kita Saat Ini Jangan Mudah Terpancing Apa-apa Sedikit Langsung Marah Atau Sedikit Langsung Nah Head speech Dan sebagainya Itu harus Berhati-hati Di zaman Saat Ini Bapak Kan Kalau Minta Bantuan Kepada Manusia Manusia Ada Batasnya Kalau Mencintai Makhluk Makhluk Ada Batasnya Tapi Kalau Minta Bantuan Kepada Allah Memohon Kepada Allah As-Sumat Kepada Allah Begitu Mahabah Kepada Allah Tidak Ada Batasnya Dan Allah Yang akan Menata Sendiri Yang Selanjutnya Berkaitan Dengan Sholat Karena Temanya Sholat Ini Ada Satu Pelajaran Khususnya Saya akan Mencoba Mengurai Sedikit Tentang Bacaan Tahiyat Sebenarnya Ini Dialog Kanjeng Nabi Dengan Allah Dialog Kanjeng Nabi Dengan Allah Ketika Me'raj At-Tahiyat At-Tahiyat Penghormatan Segala Penghormatan Semuanya Hanya Milik Allah Allah Menjawab Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Keselamatan Selalu Kepada Engkau Wahai Kanjeng Nabi Muhammad Wahai Nabi Muhammad Keselamatan Keberkahan Rahmat Allah Selalu Tercurah Kepada Engkau Wahai Muhammad Kalau Dalam Bahasa Arab Assalamualaika Ini Dombirnya Mukhotob Kata Gantinya Orang Kedua Bukan Kata Ganti Orang Ketiga Kalau Ketiga Itu Goib Assalamualaika Kalau Mu'alaika Keselamatan Atas Beliau Artinya Apa Ketika Ada Dialog Antara Allah Dengan Kanjeng Nabi Ini Langsung Langsung Assalamualaika Nah Ini Kalau Mau Kita Bawa Untuk Meningkatkan Kehusukan Kualitas Sholat Kita Begini Caranya Assalamualaika Kenapa Zomirnya Kok K Kenapa Kata Gantinya Kok Orang Yang Diajak Bicara Atau Mukhotob Kalau Omong Ngomongan Ajak Bicara Antara Yang Bicara Dengan Yang Diajak Bicara Berhadapan Berhadapan Karena Ada Di Depannya Kan Begitu Berarti Saat Itu Orang Yang Sholat Sedang Bicara Kepada Siapa Kanjeng Nabi Walaupun Ini Sejarahnya Dari Allah Kepada Kanjeng Nabi Tapi Untuk Meningkatkan Kita Karena Kita Yang Membaca Salawat Assalamualaika Keselamatan Atas Panjenengan Kanjeng Nabi Artinya Apa Tuntunan Para Ulama Dalam Kitab Asrar Sholat Misalnya Ketika Kita Baca Solawat Itu Bahkan Sampai Dijelaskan Suku Kanjeng Nabi Itu Nempel Ada Di Depan Kita Yang Sedang Sholat Kenapa Setiap Kita Baca Solawat Mesti Nabi Akan Menjawab Satu Persatu Hattaan Arudha Kalau Dalam Hadis Sampai Saya Akan Menjawab Salam Orang Membaca Solawat Itu Nah Ini Yang Bisa Kita Tingkatkan Untuk Peningkatan Solat Khusus Kita Kualitas Solat Kita Sudahkah Ketika Kita Baca Assalamualaika Itu Merasa Kesitu Atau Belum Ini Hanya Satu Huruf Saja Dalam Bacaan Solat Assalamualaika Ayuhan Nabi War War Bar Bar Assalamualaina Nah Ini Juga Jawaban Setelah Allah Dau Assalamualaika Sejarahnya Itu Ceritanya Itu Kanjeng Nabi Dau Lagi Jawab Assalamualaina Wa Ala Ibadillah Yusuali Inilah Sosok Pemimpin Yang Selalu Teringat Pada Masyarakat Jemaahnya Artinya Apa Ketika Allah Sudah Memberikan Keselamatan Kepada Kanjeng Nabi Assalamualaika Ayuhan Nabi War 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 Nabi Tidak Sampai Disitu Tidak Ridho Kalau Hanya Untuk Diri Sendiri Akhirnya Assalamualaina Wa Ala Ibadillahi Solihin Keselamatan Atas Kami Dan Juga Seluruh Hamba Hamba Allah Yang Soleh Ini Bagaimana Sekarang Menjadikan Karakter Kita Yang Soleh Tidak Soleh Kepada Allah Tapi Soleh Secara Sosial Kalau Kita ASN Karena Tanggung Jawab Bagaimana ASN Kita Menjadi ASN Yang Soleh ASN Yang Soleh Adalah ASN Yang Mengikuti Aturan Yang Selama Ini Ada Yang Sudah Kita Saat Pengambilan Jabatan Atau Sumpah Kita Disumpah Masing-masing Kan Disumpah Dalat Al-Quran Itu Tidak hanya Seremonial Kadang Saya Nangis Kalau Disumpah Seperti Itu Karena Atas Nama Al-Quran Dibawa Al-Quran Kalau Itu Dijiwai Betul Tidak Ada Istilahnya Kita Menjadi ASN Yang Tidak Tertip Tidak Disiplin Tidak Tanggung Jawab Tidak Ada Tanpa Diperintah Tanpa Aturan Fingerprint pun Jam Tujuh Masuk Masuk Kan Jorahnya Begitu Tapi Karena Kita Sering Lalei Karena Manusia Sering Lupa Sering Lalei Kadangnya Sering Meremehkan Akhirnya Butuh Aturan Kayak Fingerprint Bahkan Dengan Scan Mata Dan Sebagainya Agar Kita Bisa Terbentuk Karakter-karakter Sebagaimana Karakternya Kanjin Nabi Ketika Isra Mi'arat Ini Bapak Ibu Yang Seharumati Rahimah Kumullah Ini Untuk Meningkatkan Ibadah Sholat Hanya Dengan Beberapa Huruf Assalamualainah Wa'ala Ibadillah Sholihin Kenapa Ada Huruf Hawu Disitu Ada Satu Kitab Yang Menyatakan Keselamatan Atas Kita Dan Hamba Hamba Allah Yang Sholeh Kenapa Ada Wawu Kok Bukan Ma'ah Atau Fi Atau Bia Atau Min Atau Dala Sebagainya Salah Satu Hikmah Adalah Karena Kita Belum Termasuk Belum Tentu Termasuk Hamba Allah Yang Sholeh Semoga Dengan Seperti Ini Sedikit Demi Sedikit Ayo Kita Tingkatkan Sholat Kita As Sholah Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Sholat Ini Tan Hal Fasha Wal Mungkar As Sholat Imaduddin Sholat Itu adalah Tiangnya Agama Orang Yang Melaksanakan Sholat Berarti Menegakkan Agama Orang Yang Meninggalkan Sholat Berarti Merusak Atau Merobohkan Agama Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Yang Pertama Akan Dihisab Allah Di Yawmul Qiyamah Nanti Adalah Sholat Bukan Harta Kita Bukan Pangkat Kita Tapi Piyy Sholati Kalau Semua Agama Saya Yakin Ada Ajaran Sholat Atau Sembah Yang Ini Kalau Itu Kita Jalankan Dengan Baik Insya Allah Saya Yakin Saya Etos Kerja Kita Masing Masing Ini Akan Terbentuk Akan Undang Undang Atau Apapun Itu Sebagai Pengingat Kita Namun Yang Paling Prinsip Paling Bagu Adalah Dari Diri Kita Masing Masing Yang Terakhir Bapak Ibu Yang Saya Hormati Berkaitan Dengan Nilai Yang Selama Ini Dikembangkan Oleh Kementerian Agama Yaitu Moderasi Beragama Fenomena Saat Ini Begitu Luar Biasanya Masya Allah Bagaimana Orang Sangat Mudah Menyalahkan Orang Lain Yang Berbeda Meng Kafirkan Membitahkan Dan Sebagainya Maka Tentu Kalau kita Ajaran Solat Ini Kita Terapkan Semua Itu Akan Beres Begini Setiap Kita Tahiyat Maka Disana Ada Solawat Ibrahimiyah Begini Yang Ingin Saya Sampaikan Ini Pemahaman Saya Pribadi Bahwasannya Setiap Kita Solat Itu Membaca Solawat Ibrahimiyah Solawat Ibrahimiyah Adalah Sebuah Doa Yang Kita Panjatkan Kepada Nabi Muhammad Dan Keluarganya Sebagaimana Doa Itu Keberkahan Itu Diberikan Kepada Nabi Ibrahim Dan Keluarganya Pertanyaannya Siapa Keluarga Nabi Ibrahim Kan Begitu Kalau Mau Dijelaskan Keluarga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Punya Istri Dua Yang Dari Istri Pertama Nanti Menurunkan Nabi Musa Dan Nabi Isa Nabi Musa Menurunkan Yahudi Nabi Isa Menurunkan Nasrani Sementara Dari Istri Kedua Akan Menurunkan Ismail Menurunkan Jaladus Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Artinya Artinya Kalau Memang Benar-benar Kita Fahami Itu Yahudi Nasrani Termasuk Agama Samawi Selama ini Kita Doakan Tiap Hari Kita Doakan Itu Itu Pemahaman Saya Kenapa Itu Baca Selam Akamabarot Al-Saidina Ibrahim Wa'ala Al-Saidina Ibrahim Tidak hanya Khusus Kepada Nabi Ibrahim Tidak Tidak Berhenti Di situ Tidak Tapi Kepada Keluarganya Nabi Ibrahim Dan Keluargan Nabi Ibrahim Itu Diantaranya Adalah Menurunkan Nabi Musa Menurunkan Nabi Isa Alayhi Masalah Kalau Ini Dipahami Toleransi Akan Terwujud Kepada Dulu Red Dewi Malah Di Dungak Dewi Sabindin Dungak Yahudi Nasrani Kan Begitu Bahasanya Dan Ini Kalau Dirunat Dari Pesta Isra Ketika Di Maut Perintah Wahyu Sholat Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Siapa Yang Meringkankan Nabi Musa Nabi Musa Muhammad Oleh Perintah Sholat Piro Seket Mungga Meneh Khafifni Ya Rabbi Ala Umati Diringan Mungga Meneh Jaluk Diskon Keringanan Mungga Medun Meneh Sampai Peng Songo Berarti Patang Puluh Lima Roka Diskon Barokai Sintan Kanci Nabi Musa Loh Ini kan Kalau hal-hal Seperti ini Dipahami Secara Mendalam Tidak Ada Radikalisme Tidak Tidak Ekstrimisme Yang itu Yang Melakukan Adalah Saudara-saudara Kita Artinya Juga Beragama Islam Dan Sebagainya Itu Beragama Islam Nah Ini Yang perlu Ditekankan Bersama Kalau kita Pengen Meroket Sebagaimana Dari Pak Bupati Dan Wakil Bupati Kita Maka Apa Kalau kita Pengen Meroket Meroket Itu kan Meroket Maka Satu Kita Harus Bersih Terlebih Dahulu Hati Kita Dimulai Dari Kita Masing-masing Tidak Usah Ngulai-ngulai Kancani Atau Tanggani Kalau Hati Kita Sudah Bersih Dimanapun Posisi Kita Jadi Apapun Kita Apapun Profesi Kita Kalau Hati Bersih Dimanapun Itu Mesti Tidak Ada Masalah Mesti Akan Membawa Kemanfaatan Kan Begitu Mau Jadi Pak Polisi Pak Tentara Mau Dikesra Mau Dosen Mau Dimanapun Sudah Dimanapun Karena Apa Karena Orientasinya Ini memang Orientasi Yang Sudah Dituntun Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Visi Misinya Itu Kalau kan Nabi Kenapa Diperlihatkan Para Nabi Nabi Agar Runut Sanatnya Nyambung Kepada Para Nabi Ketemu Dengan Nabi Ketemu Nabi Nuh Ketemu Nabi Musa Ketemu Nabi Lain Sebagian Terusnya Agar Nyambung Sanatnya Kalau Dalam Torekohan Begitu Nyambung Karena Perlu Ada Mutasil Ada Sisilah Yang Nyambung Kepada Nabi Dari Nabi Nabi Sebelumnya Maka Ini yang penting Kita fahami Bersama Dimanapun Posisi Kita Monggo Solat Ini Menjadi Barometer Kita Solat Ini Menjadi Standar Kita Bagaimana Kita Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Meningkatkan Kinerja Kita Etos Kerja Kita Dimanapun Berada Dimanapun Berada Tidak Berorientasi Pada SK Kerja Ada Hidmah Dengan Hidmah Insyaallah Hidup Barokah Itu yang Harus Difahami Konsep Konsep Barokah Ini Yang Harus Difahami Dan Harus Kita Kembangkan Di Daerah Atau Di Kantor Kita Masing-masing Al Barokah Itu Berkah Itu Menarik Kebaikan Dan Akan Membawa Pada Kebaikan Apapun Itu Kalau Sudah Barokah Insyaallah Alhamdulillah Saya Seperti Ini Bisa Ke Syria Dan Jordan 40 hari Gratis Saya Bisa Ziarah Kemakam Nabi-Nabi Nabi Soeb Nabi Ayub Nabi Zakaria Nabi Yahya Belum Istirah Rasulullah Belum Sahabat Banyak Sekali Ibnu Malik Ada Ibnu Kasir Ada Masuk Ke Gowa Sahab Al-Kahfi Ada Putra Nabi Adam Saya Juga Pernah Ziarah Ke sana Tahun 2010 Biasiswa Lagi 40 hari Ke Umul 40 hari Kampus Kedua Di Aziziyah Itu hanya 15 menit Dari Masjidil Haram Jadi kalau Sehari Sekali Untuk Umrah Kali 40 Sudah Berapa Kalau Sehari Sekali Kalau Sehari Tiga Kali Artinya Saya Dari Gale Dari Desa Pun Bisa Ini Untuk Memotifasi Teman-teman Manasih Bapak Saya Dulu Ngerjakan Kawah Orang Bukan Kawah Sendiri Itu Harus Dipahami Maksudnya Karena Penangnya Mahasiswa Pengen Penang Gampang Gitu Ya Kemudian 2010 Satu tahun Setengah Saya di King Saud Saudi Arabia Satu tahun Setengah Alhamdulillah Tidak jadi Wahabi Tidak Satu tahun 2015 Saya di Australia Semua Biasiswa Tenggata Dari Galek Pun Gaplek Isa Tempe Kripek Isa Tengkan Australia Itu Artinya Ayo Teman-teman Mahasiswa Dan yang Masih Muda Muda Ini Tidak Ada yang Tidak Bisa Tidak 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 Selama Kita Ngadol Ditotok Dewi Ditotok Dewi Ditotok Ini Yang Tidak Dipahami Teman Mahasiswa Perlu Saya Jelaskan Perlu Saya Motivasi Perlu Saya Motivasi Lalu saya lulus ke Australia Tidak Bisa Bahasa Inggris Yes No Yes No I Love You Tidak Bisa Tapi Lulus Tapi Ternyata Apa yang Membuat Lulus Bukan Karena Bahasa Inggrisnya Tapi Karena Akhlak Dan Etika Yang Saya Bawa Saat Itu Karena Saya Tanya Kepada Salah Satu Pengelolanya Profesor Greg Ville Saya Tidak Bahasa Inggris Lalu Lulus Iya Kelebihan Kamu Di antara Peserta Yang lain Adalah Etika Dan Akhlak Di depan Penguji Itu Didikan Dari Kamasun Dan sebagainya Sejak SMP Islam Di sana Didik Betul SMP Islam Di Mantreng Galek Dan sebagainya Itu Ini yang harus Dibawa Kemana Mana Difahami Harus Difahami Itu Biyanya Katanya Ke Australia Cuma Satu Milyar Per Orang Saya Di depan Duta Besar Khutbah Idul Fitri Idul Adha Konggalek Ternyata Kon khutbah Konggalek Juga Disubun Kapure Ceramah Di depan Duta Besar Dan saya Tidak Pernah Minta Kemana Mana Maka Solat Ini Menjadi Karakter Kita Disipin As Solat Tadi Disampaikan Salat Ya Solat Ya Solat Ya Solat Ya Solat Ya Walaupun Kadang Usul Fardus Subha Subha Nah Kadang Ya Ya Itulah Kita Bapak Ibu yang Seharum Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Intinya Bahwa Israq Merod Ini Banyak Sekali Hikmah Hikmah Yang Pertama Yang Saya Tegaskan Bahwa Allah Memang Betul Menghibur Kanji Nabi Karena Amul Husni Banyaknya Kesusahan Kesusahan Yang Melanda Jadi Teman Masih Semua Pengen Sukses Susah Berjuang Disik Saya Pernah Wawancara Prof Azumadi Azra Mantan Rektor Jogja Prof Amin Abdullah Prof Musa Asari Prof Mahasim Mantan Rektor di Jogja Saya tanya Bagaimana Masa mudanya Tidak ada yang enak Ada yang Lopar Koran Ada yang Ngejet Ke hotel Tidak ada yang enak Tirakat Semua Tirakat Semua Yang Kedua Kalau kita Pengen Menggantungkan Sesuatunya Harus Kepada Allah Karena Allah Tidak Akan Terbatas Insya Allah Dengan Seperti itu Ditoto Khusus Allah Yang Ketiga Sholat Sholat Ini Kenapa Selama Ini Belum Memberi Pengaruh Efek Yang Bagus Kepada Kehidupan Kita Karena Memang Kita Belum Memahami Secara Mendalam Bagaimana Sholat Ini Yang Sebenarnya Gerakan Gerakan Sholat Dan lain Sebagainya Makna Makna Sholat Dan lain Sebagainya Itu Belum Kita Fahami Maka Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Mendalaminya Sedikit Demi Sedikit Sekarang Media Banyak Sekali Mau Ngaji Langsung Saged Kepondo Saged Mau Fiamet Sos Saged Ngaji Siapapun Ada Monggo Biar Tahun Demi Tahun Ini Ada Peningkatannya Tidak Sekedar Keseharian Rutinitas Hidup Yang Tidak Pernah Ada Nilainya Tidak Ada Peningkatannya Dan Yang Terakhir Yang Saya Sampaikan Adalah Bahwa Sholat Ini Mengadarkan Kepada Kita Bagaimana Kita Saleh Secara Sosial Saleh Secara Sosial Tidak Saleh Secara Individual Kepada Allah Tapi Juga Saleh Secara Sosial Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Kedamaian Kita Tebar Ke kanan Kedamaian Keselamatan Kita Tebar Ke kiri Kalau Itu Kita Fahami Insyaallah Tidak Pernah Kita Menyakiti Tetangga Tidak Pernah Kita Menyakiti Teman Sekantor Tidak Pernah Kita Menyakiti Sedara Tidak Pernah Kita Menyakiti Siapapun Di Muka Bumi Ini Karena Kita Saya Yakin Bahwa Allah Semualah Yang Menjaga Kita Dan Memberi Semuanya Itu Saja Yang Sampaikan Sebagai Renungan Yang Terakhir Yaitu Tidak Bahaya Manakala Ada Perahu Di Tengah Ombak Air Samudera Yang Bahaya Manakala Air Ombak Samudera Masuk Di Dalam Perahu Artinya Apa Keberadaan Kita Orang Mumin Di Dunia Ini Tidak Masalah No Problem Yang Jadi Problem Manakala Dunia Sudah Ada Di Hati Kita Dan Solat Mengajarkan Itu Semuanya Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Oleh Allah Diberi Kesehatan Oleh Allah Diberi Peningkatan Iman Takwa Oleh Allah Anak Jujuk Kita Semua Putra Putri Yang Solih Solihah Rezeki Kita Barokah Al-Fatiha Do' Do' Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Sallallahu Sallam Bapak Sallam Muhammad Wa Alhamdulillah Rabbin Amin Hamdan Shakirin Hamdan Naimin Hamdan Yawaf Rahmika Fih Uman Zidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi lijal karim wa adim sultari Allah SWT Muhammad dan salatan dunji nabi hamin jamil ahwali wal afat wa takdiri jamil hajat wa tutahiruna midjamil sayyat wa trafaun nabi ala darwajat wa tubalik nabi alasul khayat min jamil khayrati bilhayati wa badal mamad wa taiflahum lahasana kahfir ulama sayyat Allahumma Rabbana azlamna anfusana wa inlam tangfir lana wa alhamdulakunan namun alkhasirin Rabbana khfir lana wa li ikhmanisakuna bil iman wala tancar fiqlubinah ilalatina amun Rabbana inaka rafurrohim Rabbana ala tata'lana fukumna zamban illa wafartah wala ayban illa satardah wala maridana syafaytah wala haman illa farajitah wala danil kodaytah wala maitan lorahimtah wala hajadam alhamdulillah walakhirah inna kodaytah wala salat bin alhamdulakumna rafurrohim amma gafir lana wa li ikhmanisakuna rabbana habinu azbajinu wa zurriyadu kora ta'ayyuna wajala mudaqina imama rabbana auzikna anna shkura ni umadaka alati anamta alayna wa ala wadhamdulakumna wa ahsulih lana fi zurriyadu wa adkhina berrahmatika fa'ibadun salihin hasbi allah hasbi allah hasbi allah ya hanan ya mannan ya daya ya burun ya mustaan allah mazshafi'um fina allah mazshafi'um fina allah mazshafi'um fina allah mazjana wa sbajinu awladina wa dalabina wa akhibayna wa jami'ahdina min ahlil ilmi wa alil khairi wa ahlil quran wa ahlil jinan walata janawaiyahu min ahlil syahr wa tairi wa adhihnan nyiran ya fatahu ya alim iftahlana ilmal yakin allah mazshafi'um mazshafi'um fina wa alikram abzaliman nabin wa akhibzal mursalin wa ilham alaik tilmukurra bin wa famaliyasli wa rahmika ramah rahimin ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alul di mayurid allina bihan haramika bita'ati mazshafi'atika wa bifan amansimahka ya Allah anda maksuduna wa rizal kematullu mazshafi'atika ya Allah allah mazshafi'atika wa syukri wa asidibadadik la ilan ta subhanak inikubna zalimin allah mazshafi'atika umurna 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 al-akhir wa khasim makasihdana ya rabbi bilmustabbal makasihdana wa fulana mahamad ya misalkan ya Allah ya mu'awil al-ahwal al-ahwal al-ahsana al-ahal ya mufariz al-ahman ya Allah nasalka khusunil khatimah wa rado wa asidibid mufarikahlah al-ahsana ya hayu ya ya hayu ya шиб ya Allah ya silahkan balik alam raja-haja ya Allah ya silahkan baliknya Ziraatul makah wal-madina wa fima komir usulillah bersyawa al-awafi wassalam istiqomaya Allah Rabbana atin nafidin ya Hasanah wa fil akhirat ia hasil makin ada bandar waqina ada bandar waqina ada masalah yang merodohi asabu rasulah jumbo ayin subhanarabbiqarab al-azat amma yasuhifun wa salam ala al-murusulim walhamdulillahirrabbilalamin al-kobabibarokatil Al-Fatiha Hai bapak ibu hadirin hadirat yang saya hormati demikian yang bisa saya sampaikan banyak kekurangan kekhilafannya kadah kelentak-kelentun penatur ingkang buatan menuju peronok penggalifan jenis doyo menunjuk dalam nyungan agungisih samudra bangak sami atan jih bila itafi wal hidayah waridawal inayah wawafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh